Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bagaimana kabarnya Nana? Sehat? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Oke anak-anak, ada yang tidak hadir hari ini? Ada Apa yang tidak hadir? Raman Apa makanan raman? Raki Oke, waktunya kita dengarkan ya, sebuah raman kita beri ke keselamatan Dan ini kita mengikuti pembelajaran keberadaan itu Oke ya? Oke anak-anak, dan anak-anak yang kita pada hari ini Merupakan selanjutan dari materi kita minggu yang lalu Oke Nah, masih ingatkan kalian dengan materi kita minggu yang lalu? Masih ingat? Masih Ada yang mau dengarkan siapa ya, Uda? Kata-kata yang bisa? Ya itu Oke, Uda Sekia Materi kita yang lalu, soal apa? Tentang apa, Sekia? Makanya yang masih kita pelajari itu lalu, ada kita ke aneka ragaman hayati Lebih tempatnya pada ancaman dan supaya perusahaiannya itu Oke Benar ya? Benar Jadi di dalam itu kita sudah mempelajari tentang Lalu ke aneka ragaman hayati ya, tempatnya di ancamannya dan diupaya perusahaiannya Ada yang mau dengarkan, ancaman dari kandekara teman hayati kita itu apa contohnya? Saya, Bu Oke, Denny Contoh dari ancaman kandekara teman hayati yaitu pembakaran hutan, penyelamatan pohon secara liat, dan awis persilasan Oke, benar Terima kasih Tentang apa yang ada ya, baiknya beberapa ancaman dari kandekara teman hayati ada pembakaran pohon secara liat, kemudian pembakaran hutan, kemudian hari bukit Nah, kalau adikku terjadi misalnya dengan pembakaran hutan secara liat, apa yang bisa kita lakukan untuk memperkayakan pembakaran? Namun, apa yang ada di aneka? Nah, untuk matanya kita hari ini.. Silakan dia yang terapkan Nah, perhatikan Ini sudah berapa nanya? Tawak Karena nanti kita akan mempelajari tentang ekosistem lelaki di Sawa Dari diantara kalian semua, siapa yang biasa keselawak? Saya dulu Mungkin Fata, biasa keselawak ngapain pasang keselawak? Membantu orang tua mencari ungkut untuk pangkat tengah dulu Membantu orang tua mencari ungkut untuk pangkat tengah dulu Hebat! Inilah ciri-ciri anak yang berbakti terhadap orang tua Pada pemerajaran hari ini, ada sebuah harapan yang ingin disampaikan kepada kalian Pada pemerajaran hari ini, ada sebuah harapan yang ingin disampaikan kepada kalian Dan setiap hari adalah kesempatan baru untuk belajar dan guru Jangan pernah berhenti melihat kamu Nah, jadi anak-anak kalian harus tetap semangat dalam belajar Jadi kalian tidak boleh mak? Makan Makan Dan setiap kalian bisa menjadi orang yang? Sukses Dan kalian bisa tercapai Jadi kalian harus tetap semangat Jadi kalian harus tetap semangat Oke Nah, ini ya, kita bisa mengawal hari ini Komponen yang dihidrati dalam impositif selawak Nah, pada pemerajaran yang kita gunakan ini Kalian nanti diharapkan Kalian nanti diharapkan untuk mampu menganalisis dari komponen ekosistem selawak Kemudian, kalian diharapkan nanti mampu menganalisis interaksi-interaksi yang terjadi di dalam komponen ekosistem selawak Kemudian, mampu menganalisis dinamika yang terjadi di dalam suatu ekosistem Nah, nanti dari hal tersebut Kalian nanti akan diharapkan untuk bisa mempersentasikan di depan Hasil dari institusi ini Rompok-rompok-rompok Tidak? Amanah Amanah Mampu menganalisis Ibu akan memberikan kalian suatu masalah Mampu menganalisis Mampu menganalisis Mampu menganalisis Mampu menganalisis Mampu menganalisis Lihat dulu Apa yang bisa kalian lihat dari gambar tersebut Itu merupakan gambar dari ekosistem selawak Gambar 1 Ada apa di sana? Apa yang bisa kalian lihat di sana? Ada yang bisa? Oke, ini 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 Selawak Selawak Oke, silahkan selawak Gambar apa itu selawak? Gambar 2 lapan-lapan Gambar 2 lapan-lapan tadi Kenapa dengan berlapan-lapan tadi? Perjadinya apa di sana? Berjadinya Interaksi Apa terjadinya? Interaksi Oke, bagus Terima kasih Ini video terutama dari Sertawa Mari kita saksikan bersama-sama ya Nanti anak-anak Silahkan kalian lihat nanti videonya Kalian amasih Nanti kita lihat simbolan Oke, silahkan Kita akan mencari Inilah pencapaian Ini Video pencapaian Ini Ini Kedua pencapaian Bumat Jadi Hukum Lihat Hukum Selamat Zain Mereka Mereka Ya Untuk hari ini kita tahu tentang tersenyum dan belagian Apa yang bisa kalian simpulkan dari sana? Sana kan tadi dijelaskan beberapa batalan yang ada di dalam satu ekosistem Yang bisa memakibatkan ekosistem ini terjalin Apa yang bisa disimpulkan? Saya menghargai tadi Dapatnya sampah-sampah yang membuat keberadaan ekosistem mulai berancang Sampah-sampah yang boleh masuk ke sawah mengayu sawah bahkan dapat membuktikan atau manusia yang berada di sejidaknya Selanjutnya, air yang berkontaminasi oleh sampah akan membuatkan tanah di rumah Oke, menurut kalian ada gak tadi yang menurut saya itu di dalam video? Ada Nah, nanti di sini ada batalan, batalan konsistem, batalan yang ada juga yang ada di sini Ini kelompok berapa, kemudian siapa-siapa dengan nama anggotanya Nanti diisi di lembar kerjanya ya nana, ini tidak bergerak isian lembar kerjanya Nah, kemudian kita lanjutkan di sini Nah, ini ada beberapa gambar di sana nanti Yang punya kabinanya Nanti juga ada instruksinya di sana Nah, ini instruksinya masih berarti kelompok, kelompok 1, kelompok 1, kelompok 2 Ini juga adalah doran yang selanjutnya ya Ini juga adalah doran yang selanjutnya ya Ini juga ada doran yang selanjutnya ya Sini-sini-sini Oke Amin ya Amin ya Baik Silahkan anak-anak bergabung ke kelompoknya Kelompok yang 9000 buat minggu lalu, silahkan Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih Dan ini ibu sudah menyiapkan ini lembar kerjanya Kemudian juga ibu sudah siapkan bahan ajarnya masing-masing Nah, bahan ajarnya Lahan ajarnya ini kelompok? Kelompok 2 Kemudian ini kelompok? Kelompok 1 Oke, kembangan ajarnya Kemudian ini kelompok 3 Kelompok 3 Kelompok 3 Oke, kembangan ajarnya Kemudian yang terakhir ya Kelompok 4 Kemudian yang terakhir ya Kelompok 4 Kelompok mana? Kelompok 4 Kelompok 4 Kelompok 4 Kelompok 4 Kelompok 4 Nah, nanti ada platform yang diberikan itu Apa yang diberikan itu silahkan kalian pilih asetnya Nanti kalian bisa tampilkan di depan dengan menggunakan kantor Nah, nanti rencananya Perhatikan dulu Nah, nanti rencananya Hasil dari Si kelompok 4 Kebanyakan akan diketehkan nanti di malu sekolah Nah, nanti bisa menjadi bahan pacakan untuk teman-temannya lain Oke? Oke Oke, jalan mulai kerja Nanti halaman Halaman 151 alamat 169 alamat 169 buku paniknya tentang ekosistem nah itu nanti bisa membantu kalian untuk menyelesaikan perlambahan yang belum ada di pelembar kerjanya oke jangan lupa menulis nama kelompok tulis anota kelompoknya ibu kalau kasih waktu sekitar 20 menit kurang 20 menit untuk kalian berdiskusi nanti sisanya kalian bisa berhentikan oke bisa ya nah perhatikan anak-anak untuk penelian yang bisa akan dibambil di sini peneliannya bagaimana belajar sama kalian dengan kelompok kalian bagaimana keaktifan kalian di kelompoknya ya jadi kemudian bagaimana kalian berani untuk bertanya mengubahkan pendapat itu menjadi pendarai untuk kalian jadi silahkan belajar sama ya dengan kelompoknya oke silahkan kalau ada buka-buka dulu bahan ajarnya buka bahan ajarnya kemudian bagaimana kemudian bagaimana kemudian bagaimana kemudian bagaimana nanti kemudian bagaimana ini di traksi yang terjadi pada di apa ini kita biarkan untuk ekosistem tawa ya ini ini itu juga kemudian ini kan dinamika dalam ekosistem tawanya kemudian bagaimana oke abang ya jadi kalian untuk kalian buat komponennya yang lebih traksinya dan juga dinamika yang ada di oke silahkan ada yang perlahan selamat menikmati dan juga kalau di ya komponen ya haha ya Ayo ya 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 Hai ya 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 oke tapi tapi menambah maaf kita biar kotok-kotoknya bisa bangun semua dulu bangun 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 semua dulu dan oke kita ikuti ibu lakukan untuk kita relax sedikit dan semangat oke perhatikan satu, dua, tiga tangan ke atas mengapai kita tangan ke samping burung yang terbang tangan ke depan ikan berenang buruk kembali siap belajar semangat 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 oke terima 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 yaitu komponen biotik komponen biotik dan abiotik untuk komponen biotik ada tanah air cahaya matahari udara dan batu untuk interaksi-interaksi yang terjadi di dalam gambar yang pertama terdapat dua interaksi yaitu interaksi padi dengan rumput liar interaksi teraman padi dengan rumput liar merupakan interaksi antara komponen biotik dengan komponen abiotik merupakan interaksi antara organ nukeri rumput liar adalah tumbuhan yang keberadaannya tidak diinginkan pada lahan pertanian karena rumput liar ini secara tidak langsung berlangsung akan merugikan para petani pada umumnya dapat menurunkan produksi tanaman padi yang tidak bisa dicapai pada petani padi tersebut karena rumput liar mengganggu proses tumbuhan tanaman padi dengan kompetisi yang kedua adalah interaksi tanaman padi dengan tanaman ganjar interaksi padi dengan tanaman ganjar interaksi tersebut merupakan interaksi antara komponen biotik dengan komponen biotik merupakan interaksi antarorganismi genjar atau paku rawan merupakan tanaman berhubungan rawa yang biasa hidup di sawak banyak penelitian yang menyatakan bahwa genjar dapat berguna atau penyerah besar pencemaran tei air untuk mengurangi beban pencemaran sehingga tanaman genjar ini memberikan keuntungan bagi lingkungan sawak untuk menghindari sawak dari pencemaran sehingga tanaman dapat tumbuh dengan normal untuk kabar yang terbuat adalah tanaman padi interaksi terlalu bagi lingkungan penggunaan sepingnya jadi menghargai kegunaan semakin ketika itu penilapan jadi parah penyampaian стве khidnya terpengar terlalu bagi lingkungan yang ada di wasna Oke silahkan 5 dua 5 dua, silahkan Oke Oke silahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wabarakatuh Jadi gambar nomor satu Yaitu interaksi antara laba-laba dengan bala Jadi gambar nomor ini kita dapat menimbulkan Bahwa itu adalah ekosistem sawak Dalam sebuah ekosistem ini juga terdapat komponen yang menjadi penyusunnya Yaitu komponen biotik dan komponen adiotik Komponen adiotiknya itu seperti tangan, air, dan udara Sedangkan komponen biotiknya itu adalah belabang, kadi, dan laba-laba Lalu interaksi antara kukulnya ini dinamakan dengan predasi Yaitu hubungan antara predator dengan mangsanya Dengan laba-laba sebagai predator dan laba-laba sebagai mangsanya Hubungan antara pemangsa dan mangsanya ini sangat terat Karena tanpa mangsa, predator tidak dapat bertahan hidup Dan juga sebaliknya Pemangsa juga berfungsi sebagai pengontrol Agar mangsa tidak mengawali keundiakan populasi Selanjutnya ialah gambar nomor dua Yaitu minigasi sawak ataupun air sungai Dari gambar tersebut, kita dapat menyimpulkan bahwa Terdapat komponen tubuhnya Yaitu biotik dan adiotik Komponen biotiknya itu seperti tumbuh-tumbuhan, inkan, dan teraga Serta kekohonan yang terdapat di sana Lalu komponen biotik yang terdapat di dunia itu seperti air, tanah, dan kebatuan Dan terdapatkan cahaya mata air Salah satu interaksi yang terjadi di antara komponen biotik dan adiotik Yang terdapat pada ekosistem sawak Yaitu tanah dan air Tanah, air, dan tanah padi Tanah padi mengutuskan tanah sebagai biaya tubuh Yang mengandung sangkaran dan air untuk situs hidup Serta metabolisme tanah padi Dan juga membutuhkan cahaya mata air Sebagai fotosum ekstensi Dan gambar yang seakhir ialah penyemprotan kadi Dari gambar ini kita dapat menemukan bahwa penyemprotan kadi Dilakukan untuk mengendalikan hama dan penyakit yang menggabung tanah padi Para petani melakukan penyemprotan, guna, merawan Lampak negatif dari setidak dunia Tidak hanya menyebabkan berhubungan perusahaan lingkungan Tapi juga menyebabkan bahaya di ekosistem siasya Itu saja yang dapat kami presentasikan Mungkin dari kondok teman-teman yang lain ada Ada? Ada yang mau tanya? Oke, ini ada Bapak teman-teman penyemprotan dan penyemprotan Tidak menghadap ekosistem siasya Disini jawab Saya akan jawab tanya-tanya dari Diatak-tanya dari kondok teman-teman Disini ada pun pengaruh penggunaan Presi-presi siasya terhadap ekosistem Adalah munculnya hama dan penyakit Hilang jawab berasuman lupa Serta gunanya predator Dalam ekosistem Dan resistenya udah disini Apakah masalahnya? Ya Ya Mungkin menggunakan pilihan Menurut saya Penggunaan pesisida Dalam penggunaan ekosistem Bagaimana menjadi penumpang pesisida di lingkungan Pesisida dapat menggunakan Ewan yang bukan hawa Seperti turun dan seranggari Hal lain yang bisa terjadi adalah Ketika hujan dapat terbawa Dari sistem perayaan Dan dapat merangkuti Diatak-diatak Jadi gitu ya Dibuat kami Oke Dibuat kami Untuk Pembangunan pesisida Ini adalah penggunaan pesisida Yang akan membuat Pembangunan pesisida Maik-maik Pembangunan pesisida Langsung Oke Pembangunan lagi yang lain Maksudnya Pembangunan pesisida Ambil Pembangunan pesisida Oke Padahal Padahal Yang kita tahu bahwa Laba-laba ini hidup Di padi Berarti akan menggabung padi Mohon penjelasannya Oke Dibuat kami 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 Untuk mendapatkan Dibuat tinggal Dengan membuat Laba-laba Pada kami Sedangkan Padi tidak mendapatkan Dan tidak Pergulangan Apapun Akibat aktivitas Laba-laba Dibuat kami Pada kami Sehingga Laba-laba Adalah pihak Yang untungan padi Pihak yang tidak Dibuatkan Oke Oke Pataskan ya Akhirnya Di sana Tantara padi Laba-laba Padi Padi itu kan tidak Dibuat kami Kalau tidak Laba-laba Itu Kami Kami Dibuat kami Tapi tidak Dibuat Dan Dibuat kami Dibuat kami Dibuat kami Dibuat kami Dibuat kami Oke Terima kasih Yang Terima kasih Dan akhirnya Kami dari Kruan Wujudah Buka Terima kasih Tanya Wassalamualaikum Warahmi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmi Wabarakatuh Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih Terima kasih. 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 Terima kasih.